Welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusiast cerdas. Kali ini Minwatch mau kasih rekomendasi jamtangan expedition. Mungkin belum banyak yang tau, kalau koleksi sportswatch expedition ada yang pake automatic movement. Desain tampan, ideal buat petualangan, juga gak perlu baterai. Nah di depan Minwatch, sudah ada 5 expedition automatic. Yang pertama, seri E6819 MA NIP BAOR. Oke, kita buka dengan yang warnanya gonjreng dulu. Hitam, putih, oranye, bersatu di diver style watch ini. Cakep buat kamu yang isi lemarinya hitam semua. Komposisi warna dial kontras, jadi gampang dibaca. Dipadukan sama NATO nylon strap, nyaman di pergelangan tangan seharian. Yang menarik, jamtangan ini tahan air hingga 200 meter. Walaupun gak standar ISO, tapi masih nyaman dipakai berenang hingga skin diving. Di dalamnya terdapat automatic movement yang sudah mendukung fitur date. Kalau pake expedition ini, kamu jadi gampang diingat orang. Yang kedua, seri E6851 MA BSS BARE. Yang selanjutnya, kita resapi ketampanan Pepsi bezel ini. Desainnya sama kayak sebelumnya. Diver's watch dengan water resistance hingga 200 meter. Yang bikin beda, ya bezel dua warnanya ini. Perpaduan merah biru kayak gini, populer disebut Pepsi. Minwatch juga nasir berat, karena jam ini pakai H-Link Integrated Stainless Steel Bracelet. Kesan sporty klasiknya, gak ada obat. Koleksi ini juga pakai automatic movement dengan fitur date di posisi pukul 3. Kayak gini penampakan lumi-nya. Yang ketiga, seri E6819 MA NIP GN-GN. Nah, masih satu seri sama yang orangnya tadi. Bedanya, expedition ini senada warna olive green mulai dari dial sampai natto nylon strap. Tampilannya gahar. Cakep buat kamu yang tiap hari kerja lapangan. Nuansa militerinya juga kuat banget. Sports watch automatic ini juga tahan air hingga 200 meter. Penasaran gimana unidirectional bezel-nya kalau diputar? Kayak gini ASMR-nya. Gimana? Renyah kan? Next, kita move on ke seri E302 MA BIPBU. Serius pak, expedition ini gahar banget di pergelangan. Mulai dari desain sampai ukurannya. Desainnya tampak kompleks. Mulai dari dial, crown, hingga bezel yang diberi baut di atasnya. Kesan maskulinnya juga gak usah dipertanyakan lagi. Strap-nya pakai stainless steel bracelet bergaya mesh atau milenis. Ukurannya lumayan jumbo. Diameter case-nya 52,79 mm. Pasti kelihatan menonjol di pergelangan. Sudah dibekali water resistance hingga 100 meter dan automatic movement. Jadi makin komplit. Nah, ini yang terakhir. Satu lagi dari seri E6851. Kali ini warnanya kompakan navy blue. Bikin H-Link integrated bracelet makin kelihatan outstanding. Dan yang menarik juga ada outline warna gold di sekeliling bezel, index marker, hingga hands. Gak cuma sporty, kesan mewah juga terpancar. Apalagi pakai hands bergaya Mercedes. Makin susah ditolak. Dan sama kayak sebelumnya, jam automatic ini juga tahan air hingga 200 meter. Gimana pak? Ganteng semua kan? Jelas dong, semuanya sudah lolos pantauan dan kurasi meanwatch. Deretan expedition automatic ini bisa kamu bawa pulang dengan mahar mulai sejutaan aja. Kurang worth it apa lagi pak? Buruan cek di jamtangan.com Oke, sekian dulu dari meanwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. sub indo by broth3rmax